Halo semua kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertolongannya di RK Mobile Jadi kali ini aku bakal menunjukkan buat kalian yang belum tau atau pemula penjelasan tentang Tech Rack Saddle Yuk langsung saja gak perlu lama-lama sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru Jadi nanti aku bakal tunjukkan juga cara untuk mendapatkannya itu bagaimana dan cara craftingnya itu seperti apa Kalian bisa crafting di Fabrikator dan ini kalian bisa lihat aku sudah punya Ascendant Rack Tech Saddle Dan komponennya itu apa aja untuk craftingnya Ada polimer, metal igot, kristal, black pearl dan juga airy element Kalian bisa ganti airy element itu dengan elemen biasa Terus cara mendapatkannya itu seperti apa Kalian buka di bagian shop untuk mendapatkan yang primitif itu cek di bagian popular Dan disitu ada yang namanya Tech Saddle Bundle Kalian bisa beli harganya 160 Ember Dan ini versi yang primitif aja Beda lagi kalau yang Ascendant Ascendant itu dapatnya ada di dalam dungeon Dan ini kalian bisa lihat Kalian bisa beli dan bakal bisa mendapatkan 4 Saddle Tech Tuh kalian bisa lihat meskipun harganya gak seberapa murah sih 160 Ember itu sudah mahal banget kalau kita gak punya Ember sama sekali Dan kalau kalian ingin mendapatkan Ascendant Tech Rack Saddle Itu kalian bisa masuk ke dalam dungeon Sebelum masuk ke dalam dungeon Kalian cek dulu di bagian view load Disitu itu ada Rack Tag Saddle apa enggak Kalau gak ada ya jangan masuk ke dalam dungeon Kalau ada ya kalian masuk saja Dan biasanya dungeon itu agak susah Modenya itu kadang ada yang brutal juga Tapi kalau kalian cek disitu kan ada yang mudah juga Easy kan Terus disitu kalian bisa cek di bagian view load Yang paling mudah itu ada Rack Tag Saddle apa enggak Kalau gak ada ya jangan masuk Apalagi brutal itu pun susah banget ya Meskipun kalian lihat di bagian view load Ada Rack Tag Saddle-nya Ini kita ke Tech Replikator Kita kembalikan blueprint Rack Tag Saddle-nya disini Soalnya tempatnya disini Tadi aku bakal tunjukkan ke Fabrikator dulu Kalau kalian belum punya Tech Replikator Kalau kalian sudah punya Tech Replikator Kalian mending crafting di Tech Replikator saja Soalnya cepat banget craftingnya Beda banget di Fabrikator itu sangat lama banget Ini kita sudah taruh disini Terus habis itu kita langsung tidur terlebih dahulu Soalnya ini malam Kita tunggu sampai pagi Kalau sudah pagi Kita langsung pasang saja Rack Tag Saddle-nya Soalnya kan aku sudah crafting Jadi gak perlu crafting lagi Kalau kalian pengen crafting ya Crafting kalau sudah punya blueprint Ascendant Rack Tag Saddle-nya Atau gak gitu yang primitif Sama aja Ini kita langsung ke Rex-nya saja Kita bakal pasang Saddle-nya Gimana Rex-nya Oh itu disana Warna Rex aku hitam banget Jadi keren banget Aku suka kalau Dino warna hitam Apalagi kalau Airy seperti ini Ini kita langsung tunggangi dulu Kita arahkan ke sana dulu Nanti abis itu kita bakal pasang Saddle-nya Dan aku bakal tunjukkan ke kalian Betapa kerennya kalau Rex ini pakai Rack Tag Saddle-nya Ini kita langsung buka Kita langsung ganti Saddle-nya Dan aku bakal tunjukkan ke kalian Tuh kalian bisa lihat disitu aja sudah keren itu Apalagi kalau kita tunggangi seperti ini Tuh kalian bisa lihat GG banget dong Keren banget apalagi kalau warnanya hitam seperti ini Keren banget dan Erie pula GG banget ini Tapi sayang banget ya Kalau di ARK Mobile ini Nggak bisa nembak sama sekali Beda banget kalau di ARK PC itu Bisa nembak Rack Tag Saddle-nya ini Tuh kalian bisa lihat penampakannya Keren banget Meskipun kita main di ARK Mobile ARK Mobile kan ada text-nya juga Meskipun semua text itu nggak bisa nembak sama sekali Dan juga semua item tag yang ada di ARK Mobile itu Nggak lengkap dan nggak sama seperti yang di ARK PC Kalau di ARK PC kan ada mobil Ada pedangnya juga Terus ada yang seperti sabit gitu Keren banget pokoknya Banyak dan lengkap kalau di ARK PC Kalau di ARK Mobile cuma foundation-foundation Dan juga saddle saja Dan juga tag replikator, generator Itu ada semua yang di ARK Mobile Jadi kalau lainnya itu nggak ada sama sekali Dan sayangnya saddle-nya itu Nggak bisa nembak sama sekali Kalau bisa nembak itu Pasti keren banget di ARK Mobile Tapi sayang banget nggak bisa nembak Tuh kalian bisa lihat penampakannya GG banget Hampir full tag Soalnya kita menggunakan Ragtag Saddle Yang blueprint pula armornya juga lumayan gede Jadi enak banget Kuat banget nanti kalau ketemu Dino-Dino Atau Dino yang ada di sekitar sini Kalau kita menggunakan saddle itu kan Nambah armor jadi keren banget lah Ya cukup sampai disini dulu lah ya Video kali ini Kita sudah menjelaskan Buat kalian yang belum tahu Atau pemula Tentang Ragtag Saddle Kalian bisa mendapatkan Ragtag Saddle itu Di shop itu yang primitif Dan sedangkan yang blueprint Kalian harus masuk ke dalam dungeon dulu Kalian harus jelajahi dungeon Terus kalian cek dulu sebelum masuk Di bagian view load Ada blueprint Ragtag Saddle apa nggak Kalau nggak ada ya Jangan dimasukin Kalau ada ya masukin saja Dan agak susah juga kan Biasanya bossnya lawannya juga susah Jadi kalian harus hati-hati saja Kalau masuk ke dalam dungeon Itu pun Kalau kita ke dalam dungeon Itu bisa mendapatkan yang ascendant Ya cukup sampai disini dulu lah ya Video kali ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa di share Ke teman-teman kalian Ada Tian Chris disini Terima kasih semua Wassalam